Sejumlah hubungan dari Paus Franciscus juga sudah mulai turun dari pesawat Nampak tadi ada Puskup Piero Piovo Untuk pesan papar suci untuk Indonesia sudah masuk ke pesawat Kemudian untuk menyapa Paus Franciscus Saudara, promo Ini adalah kita menjadi satu saksi sejarah kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia Setelah 35 tahun yang lalu, Paus Franciscus ke-2 juga Kita akan nantikan bersama promo Apakah Paus Franciscus juga akan turun dan mencium bumi Indonesia seperti Paus Franciscus ke-2 Nampaknya kalau kita lihat di layar tadi rombong sudah ada satu mobil berwarna putih yang akan datang untuk menyambut Paus Franciscus Dan nampaknya untuk membawa Paus Franciscus ke patikan Betul ya, kedutaan maksudnya Seperti yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu bahwa Paus Franciscus ketika ditanya ingin mengendarai apa Paus menjawab apa saja yang biasa dikendarai oleh orang-orang di Indonesia Ini kita melihat ada satu Ada satu mobil berwarna putih yang akan dipakai dan dipergunakan Paus Franciscus Di layar kaca Anda Saudara Sudah tampak ada Menteri Agama Yang putih oleh Thomas juga ada Dengan pertimbangan Presiden Bapak Gandhi Sulis Tianto Juga ada Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Michael Triasko Cahyono Juga ada Uskup Agung Jakarta Ignatius Cardinal Soehario Juga ada Monsir Antonio Subianto Bunyamin Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ini menjadi momentum yang penuh rahmat, sukacita, kegembiraan Bagi seluruh umat katolik di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia Michael Romo ya Kita akan menangkan bersama Bagaimana Roma tadi saya sudah saya potong karena entusiasme Menyebut kedatangan Paus Kita akan menangkan antusias sekali menunggu sosok Paus Paus Franciscus Kita masih ingin Karena kuliah dikenal bukan hanya oleh orang katolik Betul Kalau kita pembaca harian kompas hari ini Ada surat yang inginkan Itu juga untuk Bapak Paus Itu dari artisiusius Julian Tampak sekali bahwa antusiasme menyambut hadiran Paus Franciscus Tidak ada di rumah katolik Tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia Kita masih akan menangkan bersama saudara Ini tampaknya pilotnya Itu lagi di sini ya Masih ada foto bersama tempatnya Dan kita masih menunggu saudara Kehadiran dari Paus Franciscus Di Indonesia Tampaknya menggunakan kursi londar Makanan kita bersama Dengan menggunakan kursi londar Paus Franciscus Sudah tiba Di Bandara Soekarno-Hatta Kita akan nantikan Dan kita akan lihat bersama Paus sudah Didorong Selamat datang Selamat datang Paus Franciscus Di bumi Indonesia Di bumi Di meka Tegal Ika Dan Pancasila Kami merasakan Kami merasakan kegembiraan Suka cita dan keharuan Melihat kedatangan Paus Franciscus Pada hari ini ke Indonesia Saudara Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh Dari Italia Tampak Kursi londar Sudah menerima buket bunga Yang melambangkan Bindeka Tunggal Ika Dan Pancasila Yang diberikan oleh Mary Lourdes Yang berusia 6 tahun Asal Jakarta Pusat Dan Irvan Wild Usia 12 tahun Dari Kabupaten Buru Provinsi Maluku Dari Maluku Dari Maluku Dari Maluku Dari Rosario Sudah diberikan Sindra Mata Dari Paus Franciscus Tampak Paus Tersenyum Karena terkenal Sebagai The Smiling Pope Selalu tersenyum Jika bertemu siapapun Sudah bertemu dengan Yaakun Solilkomas Menteri Agama Sama-sama Sama-sama Melihat Somos Bapak saudara Mengerti Mengerti Datangan Caustas Ke Indonesia Dalam Kondisi yang sehat Lalu tersenyum Dan Sekarang sudah Bertemu dengan Tampaknya ini adalah Bapak Jakarta Ignatius Padimo Soehario Kemudian bertemu juga Duta Pesan Tata Suci Fatikan untuk Indonesia Uskup Piero Dan juga Monsignor Antonio Subianto Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Juga Pastor Michael Andrew Sekretaris Kedutaan Tata Suci Fatikan Dan tak lupa juga bertemu dengan Ignatius Jonan Ketua Panitia Tunjungan Apostolik Tosfansiskus ke Indonesia Saudara Tampak kegembiraan Rasa haru Menghampiri Para undangan yang hadir Menyaksikan langsung kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia Seperti biasa Saudara Paus Fransiskus selalu Tersenyum Untuk menyambut Siapapun yang Dilihat oleh Paus Fransiskus Kita mengetahui secara bersama-sama Bahwa Paus Fransiskus juga dikenal Sebagai The Smiling Poe Lampaknya Paus Fransiskus akan langsung Menaiki Mobil untuk menuju Ke kedutaan Sarpatikan di Indonesia Saudara Menggunakan mobil berwarna putih Yang juga sudah dibiasi oleh bendera Bahwa Indonesia Dan taktas Suci Fatikan Oh, tampaknya Paus Duduk di depan Di depan Bukan di belakang Tertanya di depannya Keseberhanaannya tidak Hilang Dan terus Diperlihatkan kepada publik Bahwa memang Beliau ini sosok yang sederhana Mobilnya juga sederhana Sosok yang sederhana Dan bagaimana Ulangan kulit masyarakat juga Seharusnya menjadi sederhana Baus Fransiskus sampai tersenyum Saudara Melambaikan tangannya Kepada awak media Dan juga rombongan yang menyambut Juga memberkati Dan tidak lepas senyumnya Karena hati yang bahagia Adalah Allah Betul sekali Mobil sudah mulai bergerak Saudara Mobil yang membuat Paus Fransiskus Dari bandara Ikanakkeno Soekarno Hatta Menuju Kerutaan Besar Fatikan Di Indonesia Tadi kita sempat menduga-duga Ya Mobil apa Yang akan dipergunakan Tim Liputan Kompas TV Juga akan Memantau perjalanan Paus Dari bandara Internasional Soekarno Hatta Menuju Gerutaan Besar Fatikan Di Jakarta Mobil yang membawa Paus Fransiskus Sudah mulai bergerak Dari bandara Internasional Soekarno Hatta Saudara Diiringi dengan Pengamanan yang Sangat ketat Sebagai Untuk jaminan Keselamatan Dari pemerintah Indonesia Kepada Tahta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Supir Supir Bukan duduk di belakang Tampaknya mungkin Ini antara kebiasaan Atau mungkin Memang Apa ini Robo Kalau kita lihat Tetap pilihan Bulial Tetap pilihan Bulial Terima kasih telah menonton Rute yang akan dilewati Tampaknya lain Tampaknya lain Langsung menuju ke Gerutaan Besar Fatikan Untuk beristirahat Karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda Meskipun tampak sehat Dan tetap tersenyum Menyapa semua yang hadir Mendampingi beliau Dan beliau sangat santai sekali Tidak ada batasan dengan penjemputnya Kita lihat Jendelanya juga dibuka Tidak langsung ditutup Melampaikan tangan Kepada sejumlah awak media Yang ikut Mengantar beliau Pengamanan juga Dilaksanakan dengan Sangat ketat Saudara Dan jendela Mobil Paus Masih tetap terbuka Paus masih tetap Melampaikan tangannya Memberikan sungimannya Kepada masyarakat Yang hadir Menyambut beliau Kalau kita lihat Kacanya pun tidak gelap Saudara Kacanya Sangat jernih Dan rombongan Sudah mulai keluar Dari VVIP Bandara Soekarno-Hatta Diiringi oleh Sejumlah pengamanan Saudara Sejumlah pendamping juga Sudah tadi mendampingi Hadiran Paus Franciscus Ibar